Semenjak Christine menemukan tanda tak biasa pada diri Natalie, hal-hal aneh dan mengerikan pun mulai terjadi. Pernah pada suatu hari, Natalie menguleskan darah pada kaca jendela dan juga mencoba melompat dari dalam mobil yang sedang dalam keadaan berjalan. Tidak hanya berhenti pada melakukan hal-hal aneh, Natalie kemudian mulai melakukan tindakan yang dapat membahayakan nyawa Christine dan Michael. Dalam beberapa kesempatan, Christine sempat memerogoki Natalie memasukkan cairan pemutih ke dalam kopi yang akan diminumnya. Di kesempatan lain, bahkan Natalie pernah mencoba mendorong Christine ke arah pagar kawat yang dialiri listrik. Dan yang paling parah adalah Natalie seringkali berdiri dalam diam pada malam hari sambil memandang ke arah Michael dan Christine yang sedang tertidur. Dan pada puncaknya pada suatu malam, mencoba menikam dengan pisau Michael dan Christine yang sedang tertidur. Merasa dengan tindakan-tindakan aneh yang dilakukan Natalie, Michael dan Christine memutuskan kondisi anak yang mereka adopsi ke dokter, bahkan hingga mengajak Natalie untuk melakukan pengecekan mental. Dan hasilnya benar-benar mengejutkan mereka berdua. Semua pemeriksaan menunjukkan bahwa sebenarnya Natalie Grace adalah seorang wanita dewasa. Terlihat Hasil memberitahui bahwa Natalie Grace sebenarnya merupakan seorang wanita dewasa berusia 22 tahun. Dan dokter kejiwaan yang memeriksa juga menemukan bahwa Natalie menderita gangguan jiwa yang hanya ditemui pada orang dewasa. Hal ini membuat Michael dan Christine terguncang setelah mengetahui bahwa gadis manis yang ternyata merupakan seorang wanita berusia 22 tahun yang sedang penyamar. Setelah mengetahui bahwa Natalie adalah orang dewasa, keluarga Barnet kemudian menyewakan sebuah apartemen untuk Natalie tinggal terpisah sambil memberikan perawatan psikologis. Namun ternyata permasalahan tidak selesai sampai di situ. Natalie justru menuntut keluarga Barnet dengan kasus penelantaran anak. Polisi yang tidak mengetahui kondisi medis Natalie lalu sempat menahan Michael dan menahan Christine meskipun akhirnya mereka dibebaskan dengan membayar sejumlah jaminan. Semenjak saat itu Natalie Grace menghilang dan hingga kini tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Dan yang paling menakutkan adalah jika ada keluarga lain yang menjadi korban dari Natalie si bocah misterius berdarah dingin. Dan itulah tadi fakta seputar bocah misterius berdarah dingin versi on the spot. Sebuah konstruksi bangunan bisa hancur karena faktor alam seperti terkena bencana. Namun selain alasan itu, faktor manusia pun sangat berpengaruh. Beberapa konstruksi bangunan ini terekam runtuh secara mengerikan. Bagaimana update robohnya jembatan di Taiwan yang memakan korban warga negara Indonesia? Simak informasi selengkapnya di on the spot run 7 sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!